Hai, saya Matos Werman. Hari ini saya akan sedikit sharing tips mengenai editing, jadi post-processing dengan menggunakan software Capture One. Capture One Pro 11, nah itu adalah yang versi paling akhir. Nah, kenapa saya menggunakan Capture One Pro ketimbang saya menggunakan software lainnya? Karena saya merasa Capture One Pro memiliki feature yang jauh lebih bagus daripada yang lain, dan menurut saya ada beberapa hal yang penting banget yang bisa didapat dari Capture One Pro ini. Salah satunya adalah cara dia membaca profile-nya. Jadi, color grading bisa benar-benar lebih dalam dibanding software lainnya. Jadi, kalau kita punya file yang overexposed atau misalkan underexposed, di dalam editing Capture One itu masih bisa selamat, masih bisa diselamatkan. Dan juga beberapa file penting mengenai color grading, color grading-nya juga jauh lebih smooth dibanding dengan software lainnya. Jadi, hari ini saya mau coba edit beberapa foto yang saya ambil dari Ancol. Nah, di sana ada satu tempat yang namanya The Bridge. Jadi, kemarin kita udah melakukan sesi pemotretan. Nah, sekarang saya mau editing dan sharing mengenai apa aja sih poin yang penting dalam mengedit sebuah foto atau landscape tentunya. Nah, salah satu poin yang penting kalau dilihat di sini sebenarnya biasanya saya tuh ngecek file yang secara komposisi pastinya paling menarik. Karena kalau kita mau thread di landscape, biasanya kan kita nggak ambil satu komposisi kemudian udah langsung pulang. Jadi, kita pasti ambil beberapa angle yang kita anggap bisa tampil menarik. Jadi, biasanya kita ambil agak sedikit low angle kemudian yang lebih high. Dan kemudian kalau kebetulan cahayanya bagus, nah ini bisa dimaksimalkan. Kalau kita lihat di sini, menunya itu mungkin awal-awal akan agak sedikit kesulitan ya. Karena mungkin nggak familiar aja dengan menunya. Tapi kalau kita udah nguasain ini sebenarnya fungsinya itu hampir mirip-mirip dengan software lain. Seperti Lightroom atau ada ACR, Camera Roll. Nah, di sini dia enaknya itu ada opsi di mana kalau kita mau import pertama itu ada satu gambar yang bentuknya folder. Di situ kita bisa pilih, kita mau pilih katalog atau session. Jadi, kalau katalog itu mungkin agak sedikit mirip dengan Lightroom di mana kita membuat folder baru. Jadi, kayak kita import lagi file-nya itu masuk ke dalam si software-nya ini. Kemudian dia create satu folder baru lagi. Jadi, efeknya lama-lama si software itu akan menjadi berat. Tapi di Capture One ini dia ada satu pilihan lagi yang namanya session. Jadi, session itu artinya kita bisa langsung nge-preview gitu. Nge-preview dengan langsung melihat dari foldernya. Jadi, dia nggak import ke software-nya, tapi dia cuma bantu kita nge-preview aja. Nah, ini ada satu file yang saya ambil beberapa waktu lalu. Jadi, ini saat itu kebetulan diancol juga. Jadi, di sini ada sunset. Nah, kebetulan di sini kalau dilihat kan langitnya agak sedikit overexposed. Di sini juga saya ada sedikit shadow-shadow dan ada sedikit flare. Nah, kemudian yang gambar kamera ini sebenarnya dia untuk nge-check segala macam file-nya, bentuk file-nya. Nah, kemudian ada lagi, kita ada check untuk lens correction. Jadi, kadang-kadang di lens ini kita suka cari apa itu sesuai dengan lensanya apa nggak. Terus, apakah kita mau mengurangi chromatic abrasion kemudian lainnya. Dan kemudian juga kalau ada freezing, freezing-nya juga bisa dihilangin. Nah, sebenarnya yang paling penting saya sukanya di sini. Ini yang namanya color grading. Jadi, biasanya di sini saya suka cek apakah white balance-nya sesuai apa nggak. Nah, ini karena kebetulan kemarin pakai yang 8-10, dia langsung kebaca di sini. Langsung kebaca 8-10 generic. Nah, kemudian di sini saya biasanya Kelvin-nya saya cek apakah sudah sesuai apa nggak. Kemudian tin-nya juga. Biasanya kalau white balance-nya salah, kalau misalkan terlalu warnanya agak begini kan nggak enak tin-nya ngaco gitu. Nah, saya biasanya lebih suka warnanya lebih natural. Nah, kemudian Kelvin-nya juga kan kalau ke kiri biru banget, kalau ke kanan kuning banget. Itu juga nggak enak. Jadi, harus cari yang sebenarnya pas di mana gitu. Nah, ini juga salah satu yang biasanya saya suka utak-atik mengenai exposure. Di software lain juga ada kamera RAW ataupun Lightroom. Ada juga yang ini tetap sama prinsipnya. Jadi, ya saya biasanya ngecek dari exposure saya udah benar apa belum. Nah, kebetulan kalau kontras biasanya saya agak kurang utak-atik sih. Cuma di sini ada brightness, biasanya saya cek brightness-nya. Nah, yang paling penting sebenarnya ini. Untuk mengetahui apakah performa dynamic range kamera kita bagus apa nggak adalah di tempat highlight dan shadownya. Jadi, dari menu-menunya ini, salah satunya menu yang lain adalah di bagian atas ini. Yang ini dia untuk select. Kemudian untuk pan diputer. Kemudian zooming, cropping. Yang ini adalah untuk ngelurusin. Ini keystone. Keystone jadi untuk mengecek perspektif. Nah, kemudian ini untuk remove spot. Jadi, untuk ngilang-ngilang spot. Kemudian untuk masking. Ada juga untuk peak white balance. Kemudian apply adjustment. Dan juga untuk annotation. Nah, ini yang menurut saya menu ini yang sangat membantu sih yang color balance. Jadi, biasanya kita bisa pilih dengan three way seperti ini. Ada shadow, ada mid-tone, ada highlight. Atau kita mau koreksi highlight-nya. Shadownya aja, mid-tone-nya aja, atau highlight-nya sendiri. Jadi, menu yang satu ini menurut saya lumayan smooth karena kita bisa color gliding-nya lebih enak. Terus, kalau misalkan kita nggak cocok, di sebelah kanan gambar ini ada satu tombol. Nah, itu kita bisa reset adjustment. Jadi, kalau kita nggak suka. Misalkan udah feel maunya mulai dari awal lagi. Jadi, kita bisa reset. Atau misalkan kalau kita udah suka, justru kita bisa copy. Dan kita bisa apply di foto-foto lainnya. Ini kan kita ada fotonya itu direct langsung berhadapan sama matahari. Jadi, biasanya kalau berhadapan dengan matahari, memang resikonya adalah overexpose di bagian matahari ini. Jadi, untuk tahu ini overexpose apa nggak adalah dengan satu tombol bantuan ini. Di mana ini adalah menu warning yang memberi tahu apakah foto yang kita ambil itu overexpose apa nggak. Jadi, di sini ada overexpose. Detailnya itu udah agak sedikit wash out. Jadi, biasanya kalau saya, saya suka ngakalin saya clone out dari tempat lain. Kemudian saya tambah di sini. Jadi, fungsinya adalah supaya memberi efek di tempat ini nggak terlalu wash out. Jadi, tapi balik lagi sebenarnya overexpose itu kalau nggak terlalu ganggu, nggak terlalu merusak foto, sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau saya, biasanya saya kasih, misalkan dari awan sini saya pindahin dikit ke bagian bawah. Jadi, dia nampak lebih natural. Jadi, dalam sebuah foto landscape, yang satu poin yang paling penting adalah salah satunya mengenai garis horizon. Jadi, kadang-kadang suka ada yang salah, mau breaking the rule, tapi rule-nya adalah mengenai horizon. Nah, horizon itu sudah kartu mati sih, harus lurus. Kecuali kalau memang kita fotonya sifatnya untuk fine art atau abstract. Tapi kalau kita bicara soal foto pemandangan, ya pasti garis horizon itu harus garis lurus. Nah, kadang-kadang kalau kita motretnya itu handheld, atau kadang-kadang juga kalau buru-buru gitu, kita kadang pasang tripod, suka agak miring-miring dikit. Jadi, itu mesti dikoreksi di post-processing. Kemudian juga kadang-kadang kalau kita taruh kameranya, mungkin nggak bener-bener lurus. Kan, kadang-kadang kalau pakai lensa PCI, itu lensa untuk tilt-shift. Nah, itu kita bisa koreksi perspektifnya. Tapi yang untuk kali ini, karena saya nggak pakai lensa tilt-shift, jadi agak sedikit, ada sedikit perspektif yang agak miss. Nah, kemudian kalau tadi dilihat dari yang foto saya ini, kan ada pager ini ya. Pager ini agak miring. Nah, kita akan coba koreksi dengan keystone. Jadi, keystone-nya ini ada berbentuk seperti ini, dua vertikal atau mau dua horizontal seperti ini juga bisa, atau mau empat poin. Nah, ini kalau untuk buat garis horizon, dia bisa tarik begini aja. Nah, dia akan otomatis cek. Jadi, kita klik sini. Dia otomatis akan lurusin garis horizon. Nah, kemudian yang ini, kita kalau mau betulin perspektif, misalkan yang di sini agak miring dikit, kita mau lurusin, kita ikutin dia punya titik, kemudian kita apply. Oops, sorry. Kita apply, dan kemudian udah. Nah, jadi dia akan otomatis lurus. Nah, sekarang kalau misalkan langitnya masih terlalu terang, kita bisa nambah satu layer yang disebut, di sini ada menu namanya layers. Jadi, kita bisa di sini, misalkan kita new empty layer. Kemudian kita, misalkan kasih nama, sky. Nah, kemudian di sini kita bisa adjust. Misalkan, begitu kita add di sini, di tempat lain, dia juga akan muncul. Jadi, sama, tetap akan muncul di tempat yang lainnya. Nah, kemudian si sky ini sendiri juga, kalau misalkan kita mau masking, misalkan saya cuma mau ambil bagian atasnya aja. Nah, kita bisa pilih yang ini, kita bisa draw mask. Nah, ini bisa kita masking, supaya yang kita mau edit itu cuma langitnya aja. Jadi, kita nggak edit semuanya, tapi cuma edit khusus si bagian langit. Oke. Nah, misalkan kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kita coba geser brightness-nya. Nah, akan lebih kelihatan dibanding sebelumnya. Nah, masih berbicara dengan layer. Nah, kita ada satu menu yang menarik di sini, mirip banget sama Photoshop, itu adalah opacity. Jadi, opacity ini bisa kita geser, apakah kita mau tampilin 100% atau hanya 50%, atau mungkin nggak ada sama sekali. Jadi, adjustment layer ini bisa dibuat, sesuai selera kita. Dan juga kalau kita mau tambahin lagi layernya, kita bisa add lagi di sini. Nah, si adjustment layer ini sendiri, kita bisa pilih seperti ini. Misalkan kalau kita tadi ada masking, kemudian saya mau lebih alusin masking-nya, kita bisa pakai refine mask, atau misalkan pakai feeder mask. Jadi, semuanya bisa di-adjust, dan ini simple banget. Semuanya tinggal klik, kemudian kita tambahin atau kurangin. Di sini ada satu tiang yang lumayan ganggu. Jadi, yang menariknya di Capture One ini, Capture One ini sangat supportive banget sama Photoshop. Jadi, kalau saya misalnya mau saya clone, tapi saya kebiasaan cloning-nya itu di Photoshop. Jadi, saya tinggal klik kanan di sini, kemudian saya bisa pilih yang edit width. Jadi, edit width itu, misalnya kita mau edit fotonya dengan Photoshop, atau software lain juga bisa. Tapi misalkan, katakan saya mau edit dengan Photoshop, kemudian saya tinggal edit varian, kemudian formatnya juga kita bisa pilih, kita mau sebagai PSD, atau sebagai TIF, atau sebagai JPEG. Misalkan saya mau pakai PSD, nah kemudian edit varian, dia akan masuk ke Photoshop saya. Saya coba edit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kita sudah selesai editing semua, kita akan coba saving. Jadi, saving-nya di tombol yang satu ini. Nah, tombol yang ini adalah untuk menyimpan output hasil foto-foto yang sudah kita proses. Jadi, di sini ada proses RCP. Jadi, kita bisa pilih mau save-nya seperti apa. Misalkan kalau kita mau save-nya sebagai TIF, atau misalkan TIF kan biasanya buat lebih ke printing ya, kalau misalkan atau pakai sRGB untuk lebih ke digital material, misalkan untuk website, atau misalkan untuk social media, nah biasanya pakai yang sRGB ini. Nah, kemudian juga di sini kita bisa pilih filenya mau pakai JPEG, atau mau pakai TIF, atau DING, atau PSD. kemudian juga ICC profile-nya juga kita bisa pilih sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, kemudian scale-nya. Nah, habis itu udah kita tinggal proses aja. Nah, kemudian setelah kita pilih size-nya semuanya ini, kita bisa masuk lagi ke bagian bawah, itu adalah output location. Jadi, kita bisa pilih, kita mau taruhnya itu di folder output, atau folder lainnya. Nah, kemudian juga file naming-nya, kita bisa pilih mau file naming seperti apa. Nah, ini kita bisa kasih penamaan sesuai yang kita mau. Misalkan dari serial number-nya, foto serial-nya, kemudian juga bisa pakai tempat kotanya, atau misalkan pakai alamat, atau apapun, atau aperture. Nah, ini jadi file naming dia sangat-sangat organize banget. Jadi, kita kalau mau cari file itu, akan lebih gampang. Jadi, hari ini sharing tips dengan menggunakan Capture One Pro, yang masih sangat basic, sudah selesai. Mungkin nanti saya akan coba lagi untuk episode berikutnya, untuk sharing tips yang lebih dalam lagi, dan lebih banyak lagi. Jadi, silahkan tulis komen-nya, dan juga kalau ada yang di-request, ingin saya membahas mengenai tema apa, silahkan ditulis juga. Dan yang pasti, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. See you guys! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax